Pemisah akhir arus balik lebaran TNI Polri Kompak Hibur Pemudik di depan pos pelayanan Cikaledong, Nangkrik, Kabupaten Bandung. Dengan menghadirkan musisi lokal Bandung Timur, para petugas yang tengah bertugas dan tengah melakukan pengaturan arus dengan cara buka tutup jalan, bernyanyi dan berjoketria bersama para pemudik. Pemudik yang tak biasa terlihat di depan pos pelayanan arus mudik dan arus balik lebaran Cikaledong, Nangkrik, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di akhir arus balik lebaran, kendaraan yang datang dari arah barat menuju timur ditutup oleh petugas Satlantas Polresta Bandung guna mengurai kepadatan arus balik dari arah timur menuju barat. Buna menghindari kejenuhan selama penundaan arus kendaraan para pemudik selama kurang lebih 30 menit, puluhan anggota TNI dan Polri dari Polresta Bandung serta Kodim 0624 Kabupaten Bandung secara kompak menghibur masyarakat dengan cara bernyanyi dan berjoketria bersama, diiringi musisi lokal Bandung Timur yang membawakan lagu-lagu populer berjen redangdut. Para pemudik pun tak segan untuk turun dari kendaraannya untuk ikut bemeriahkan hiburan tersebut dengan bernyanyi dan berjoket bersama. Salah seorang pemudik mengaku senang dengan adanya hiburan ini karena menjadi tidak bosan saat menunggu sistem buka-tutup jalur. Rencananya mau kemana Pak? Ketasik Pak. Ketasik itu ngapain Pak? Mudik ya. Mudik Ketasik ya berarti? Ini Pak ada hiburan dari Polresta sendiri di tengah wakil, di kaya gimana tangan ya Pak? Luar biasa, luar kali Indonesia. Mau ayo? Ngerasa kehibur nggak Pak? Ngerasa banget. Ayo tolong balik. Selain menghadirkan hiburan musisi lokal, sejumlah polisi wanita pun membagi-bagikan minuman dan permen bagi para pemudik, terutama wanita dan anak-anak. Kalian Pak sudah di sepertinya? Ya, sekarang tanggal 29 April 2023 di mana arus balik mulai ada peningkatan, sehingga yang kita prioritaskan adalah kendaraan-kendaraan yang dari arah timur ke barat. Karena ada peningkatan dari Limbangan Garut, maka ada kegiatan pemendingan di Cikaledong Nagrek yang arah ke Garut. Sehingga di tiap pemendingan tersebut, kami, PNI Polri, kompak, memberikan penghiburan bagi masyarakat yang perpending dalam kegiatan wanway tersebut, sehingga masyarakat pada saat melunggu teknik yang bukan yang menunggu ke arah timur ke barat. Limbangan Garut ini tidak merasa jenung. Tadi juga selain ada penghiburan musik dari Ibu Kasdim dan Ibu Kapolsek Nagrek, kami juga memberikan aqua, memberikan minum-minuman segar, memberikan permen, sehingga menghindari kejuduhan dari para pemudik dan pembalik yang sedang menunggu antriah. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan dari arah Garut dan Tasik Malaya menuju Bandung dan Jakarta masih akan terjadi hingga hari minggu besok. Pihak kepolisian memprediksi arus balik kedua akan kembali terjadi pada hari ini atau sebelum waktu anak-anak kembali masuk sekolah.